Intro Siapa yang tak kenal janur? Mayoritas masyarakat di Indonesia mengenal daun muda dari kelapa, lontar, enau, dan rumbia ini dipakai untuk menandai adanya pesta pernikahan, hajatan, hingga upacara keagamaan. Selain untuk dekorasi dan meneruskan tradisi, janur juga bisa disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Tak mau kalah dengan origami yang Jepang, Sigit Paripurno, warga Trangsan Desa Toriyo Sukoharjo, mulai menggeluti kerajinan janur sejak lama. Saya mengenal janur dari kecil, jadi lebih ke memori dari masa kecil, kemudian saya kembangkan menjadi beragam bentuk baru. Jadi untuk kreasi saya sendiri ada beberapa macam. Ada beberapa bahan yang biasa dia pakai, mulai dari daun kelapa, lontar, serta siwalan. Tergantung akan membentuk kerajinan apa. Dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran ketika membuat kreasi janur. Namun yang terpenting, pola lipatan harus diulang terus sampai bisa. Kesulitan muncul jika hendak membuat pola yang baru. Saya membaginya dalam beberapa bentuk, jadi ada lipatan janur tunggal, kemudian ada seni anyaman, seni potong, kemudian seni merangkai. Awalnya, Sigit hanya membuat kerajinan janur untuk channel YouTube miliknya. Namun justru dari situlah pesanan mulai datang. Ia menjual karyanya mulai dari ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Ada juga paket dekorasi yang harganya mulai dari satu setengah juta rupiah. Sigit juga memperkenalkan kerajinan janur kepada anak-anak Indonesia lewat kreasi bentuk hewan, bunga hingga wayang. Keahlian membuat kerajinan janur membuat Sigit kerap diundang dalam acara pameran kerajinan tangan dalam negeri sampai ke Thailand. Ia berharap kerajinan janur bisa berkembang lebih pesat. Kartika Bagus, Sukoharjo, Jawa Tengah.